Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menambahkan user di Kali Linux Seperti OS pada biasanya Terutama di GNU Linux Kita bisa menambahkan user yang mana user itu bisa sebagai root Ataupun user biasa Tujuannya untuk apa? Pertama agar user yang selain root itu tidak bisa mengotak-atik sistem yang ada di komputer kita Jadi kalau dia bisa gunakan tapi menggunakan user lain Nah sekarang kita langsung aja bagaimana cara menambahkan user yang pertama Kita buka terminal Sini kalau Sini ada sini terminal Atau CTR L Alt Nah langsung Untuk memperbesar Ctrl plus Biar agak besar Biar agak kelihatan Nah setelah Kita buka terminal Kita tinggal Ketikan perintah Sudah dulu ya Sudah 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 Biar jadi Ini Root Disini ya Kita sebagai root Lalu kita tambahkan User Add User Add Ya Lalu kita buat directory M Ya M itu untuk Membuat directory Agar si Apa namanya Si usernya tersebut punya directory sendiri N Terus kita misalnya Tambahkan master Master Nah maka Disini Sudah terbuat User Master Lalu kita buat passwordnya Password untuk master ini Password untuk masuk User Master Caranya Ya PASWD Password Itu ya Terus tadi Nama user yang kita buatkan Master ya Kita Disini master Master Ya Kita Apa namanya Tulis passwordnya Apa untuk Nanti Master ini Tuliskan sekali lagi Harus sama Nah Jadi Password Update Successfully Ya Sudah Success Berarti kita sudah punya Dua Akun Disini Nah setelah Dibuat Nanti Akan ada pilihan Setelah Reboot Ya Pilihan User mana yang akan digunakan Mungkin Itu dulu Untuk Pertemuan kayak ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih